Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Hadesya, peserta Virtual Reality 360. Nah kali ini saya coba demonstrasikan untuk penugasan keempat, penugasan keempat ini akan menggunakan bantuan software FISIS dan berbeda dengan proyek sebelumnya menggunakan 360 yang dikerjakan di lokal FISIS. Nah untuk proyek kali ini semua dikerjakan secara online, file-file pendukung mulai dari panorama, backzone, dan gambar semua di upload di FISIS dan di kelola secara online. Berikut tampilan utama layar akun saya di bawah ini tertera proyek VR 360 FISIS yang sudah jadi. Ada tombol Customize, Review, Option, Use it, Download, dan Publish. Customize untuk mengedit, kemudian review untuk menjalankan. Pertama kita akan klik Customize. Kita klik tombol Editor, ini kita editor. Kemudian kita sudah masuk di proyek VR ini, menggunakan lima pahal panorama. Kemudian ini pahal panoramanya di bawah. Ada juga backzone, gambar-gambar, profil, dan text. Kita coba tombol preview satu untuk panorama satu. Jadi panorama satu itu ada gapura, ada eksklamat dasang, kemudian ada lagi tambahan asli desidens, kemudian panah yang mengarahkan masuk ke panorama kedua, lorong pertama ya. Lorong pertama ini ada kembali ke gapura, ataukah masuk ke orang kedua. Kita coba tombol satu. Oke, arahannya kita kembali ke lorong satu, kemudian ini arahannya masuk ke lorong berikutnya. Dari lorong berikutnya ini kemudian, panorama ini yang kemudian menunjukkan arah rumah kami. Masuk ke rumah. Nah, di sini saya tempatkan titik hotspot yang ada text-nya. Sekali menekan tombol itu akan kembali ke gapura. Nah, di rumah kami ini, saya memberikan tambahan foto profil saya. Ada juga tanda panah yang bisa mengarahkan untuk kembali jalan keluar ke lorong ketiga. Dan kita coba klik kembali, kembali ke gapura. Kita preview-kan kembali ya. Seperti ini tampilannya. Ambil menunggu koneksi. Koneksi internetnya. Jangan lupa. Selamat datang di atas dulu. Sembilan informasi-informasi. Karena saya akan menunggu koneksi. Masuk di atas awal. Kemudian, langkah ini adalah masuk ke lorong kak. Masuk kembali ke gapura. Nah, dia pun juga masuk ke lorong kedua. Jika kita memilih masuk ke lorong berikutnya. Bisa di klik. Nah, dia akan mengarahkan masuk ke rumah. Masuk ke... Kembali ke gapura. Kembali ke gapura dan ini adalah... Makasih rumah. Oke. Demikian tugas. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton